Hai Smart Traders Investor, kembali lagi bersama saya Akadek Mertayasa di channel Iyung Nabung Saham Nah di episode kali ini kita akan membahas salah satu perusahaan yang direquest oleh Syahresa Azjak Kode sahamnya yaitu BNLI, nama perusahaannya yaitu PT Bank Permata TBK Nah untuk mempersingkat waktu kita langsung saja buka datanya di aplikasi iPod ya Jika Anda menyukai konten-konten kami, kami mengundang Anda untuk mengklik tombol like dan subscribe agar Anda mendapatkan video terbaru kami setiap minggunya Nah disini kita ganti dulu BNLI Oke kita enter Nah kalau kita lihat setahun terakhir Bank Permata TBK ini ya Harga sahamnya naik turun ya Ini dari bulan Januari cenderung turun Kemudian di bulan Juni ya Di bulan Juni itu naik harga sahamnya ya Harga sahamnya naik Tepatnya di tanggal 2 Juli Ya di bulan Juli ya sudah berubah Sudah berganti bulan Di bulan Juli itu harganya naik Kemudian mencapai puncak tertinggi Tanggal 9 Juli di harga 3090 Kemudian setelah itu harganya kembali turun Dan sideways sampai bulan Desember ini Nah sekarang kita ingin lihat apa yang dilakukan oleh investor besarnya Di perusahaan Bank Permata ini Dari bulan 1 November Sampai di bulan Desember ini ya Sampai di bulan Desember ini Oke kita langsung saja buka Broker Samarinya Nah disini kita ganti BNLI Kemudian disini kita ganti Tanggal 1 Bulan 11 Kemudian disini kita ganti Tanggal 9 ya Kemudian kita show Nah berdasarkan data broker Samarinya Total lot yang dibeli dengan total lot yang dijual Kalau kita hitung secara keseluruhan Maka dapat disimpulkan bahwa disini terjadi Big accumulation Atau terjadi akumulasi dalam jumlah yang cukup besar Signifikan ya Kita lihat saja Kita lihat saja Broker pertama Yang akumulasi yaitu CC Mandiri sekuritas yaitu sebanyak 15.294 lot Kemudian YP menjual 11.000 lot Nah seperti itu Jadi kalau kita hitung secara keseluruhan Disini kesimpulannya big accumulation Atau terjadi akumulasi yang cukup besar Nah sekarang kita ingin lihat Data peta kepemilikan di perusahaan bank permata ini ya Nah berdasarkan data peta kepemilikannya Dari hasil riset yang saya lakukan Dengan mengambil data-data dari SRO Bursa Efek Dan sekuritas Itu saham bank permata ini dikuasai oleh investor asing Dimana Dari 99% sahamnya yang sudah dalam bentuk scriptless ratio Atau saham scriptless Itu investor lokal individual maupun lokal institusi Itu memiliki 0,24% saham yang beredar Sedangkan investor asing itu menguasai saham bank permata ini Yang dilepas ke publik Yaitu sebesar 99,74% Yang dari total saham yang beredar Nah jadi kalau kita ingin investasi Atau ingin trading di perusahaan ini Kita perhatikan investor besarnya Kita perhatikan investor besarnya Ketika investor besarnya melakukan akumulasi Kita ikut beli Ketika investor besarnya melakukan distribusi Kita ikut jualan seperti itu Kalau kita belum punya Kemudian kita tahu bahwa investor besarnya Atau asing itu distribusi Atau outflow ya Keluar dari perusahaan ini Maka kita jangan beli seperti itu Nah mungkin itu saja yang dapat saya sharingkan Untuk Syahresa R-Syart ini ya Untuk analisa bank permata Nah bagi teman-teman investor Jika ada yang ingin ditanyakan Atau ada yang ingin di request Silahkan komen di kolom komentar Nanti saya akan buatkan videonya secara khusus Baik teman-teman investor See you next time Salam cuan selalu